hai 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 ya servisannya ya Om titan LG di Ounter DP EDH 6330 ini rusaknya ya itu mati-mati ya di tadi saya coba itu saya nyalakan nyala terus nanti tahu-tahu mati ya untuk mencoba ceritakan dulu terus tahu-tahu mati ya ini udah saya kasih CD ding jalan ya terus nanti tahu-tahu mati ya tahu-tahu mati coba saya pasang dulu sebagainya saya ya saya kecepatu kecepatu untuk saya tadi volume bawa 30 ya Oh good bye ya seperti ini bye-bye jajanya ragi dan aku dengar Hai tempat saya pencet-pencet ya Hai diri路 dihitung wajah Hai haun-wajah normal tapi terus nanti tahu-tahu mati good bye seperti itu ya kemungkinan ya perkiraannya sih ya kalau enggak power supply nya seperti itu ya kalau enggak power supply nya yang bermasalah drop drop atau tombol panelnya sini yang error ya error misalkan tepas dulu sekambil bongkar ya error jadi eh apa seperti ini nom tombolnya tertekan sendiri pertama tombol powernya ya lebih baik begitu eh kemungkinan lain ini ya bisa dari pesennya ya impact-nya ya satu-satu lainnya yang bermasalah hai 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 biar kita buka dulu ya buka kondisi seperti itu ya itu saya akan lagi mau di seperti tadi nanti terus dicoba nyanyakan lagi mau ya tapi mati-mati sendiri ya perkiraan saya estimasi ala ya seperti itu ya eh apa masalah di tombol panelnya ya kalau dilihat sekilas sih memang power supply nya enggak ada masalah ya enggak ada goyang mendung komponen yang mencurigakan ya yang mencurigakan kemungkinan lainnya ya seperti yang sudah panel sampai baik baik ya bisa juga di eh rangkaian ampli nya yang isinya konslet atau rusak ya tapi disini untuk langkah awal itu ya eksekusi bagian panelnya dua aja ya bagian panelnya aja coba kita eksekusi dulu kita kotok-kotok dulu lalu jangan paniknya oke lepas dulu seperti ini semradu ya pakai kontak cleaner ya kalau enggak bisa juga kalian cek power supply nya ya power supply nya di pcb nya juga ada keterangannya tegangan-tegangan nya lebut nya itu berapa aja sudah ada ya disini 14V, 3.2, 6V untuk power supply nya juga sengih kayaknya saya sempat juga aja ya sempat semua sempat dulu sampai tumpah tumpah ya sempat semprot tekan-tekan dulu sweet-sweet nya ya tekan-tekan dulu semua eh 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 oh ini ya untuk taruhan ini sweet ini ya wah saya enggak perhatian saya cuma lihat di bagian sini ya Hai nah ini nilainya berapa ini eh pecah di untuk ke supply rangkaian amplinya ya itu yang nggak masalah ya bisa pakai amplinya kalau itu ada tas batu semuanya baik banget ya semuanya itu memang yang kero ya itu itu pecah aduh nilainya berapa ini seharinya berapa 60 berapa atau berapa n ya biasanya MOSFAT cuma tipenya seri berapa itu harus cari dulu ya sampai pecah seperti itu parah tapi kenapa enggak putus ya sekretnya ya oke kalau seperti ini saya coba cari informasi dulu ya atau data dulu dan ini nanti coba saya bongkar saya cek dulu eh bagian mana yang jadi eh bagian apakah ada komponen lainnya ini juga kapasitornya pecah ya saya kurang berhenti tadi pas hawa buka ya saya perhatikan cuma sini ternyata disini ya sini ah oke ya ini coba saya cek cek dulu saya blokodok dulu saya eh transistornya serinya berapa ya karena ini besar ya coba nanti saya bandingkan dengan home theater ya yang sini juga ada service home theater saya cek dulu serinya berapa nanti coba saya ganti sehari itu ya Oke saya sudah jadi nah seperti yang kalian lihat di sini ya sini ada sebuah tambang ya modul ya di sini atau mungkin kalau kalian yang sering akali power supply ya kasih tahu nih gacun ya biasanya eh ini kenapa saya ganti eh gacun karena ya seperti ini kalian lihat busanya parah jebol nggak tahu ini serinya berapa eh kemarin ada apa pecahannya cuma serinya berapa nggak tahu ya jadi ini saya akali pakai gacun ya gacun ya gacun seperti ini masanya gampang ya gacun ya itu nggak susah itu biasanya ada tiga buah kabel ya merah hitam sama biru kalau merah ini merah ini biar kalian kasihkan aja di kaki tengah di transistornya ya transistornya ini kaki tengah itu atau kalau gacun ini biasanya ini plus ya plus kalau merah itu ya kalian kasihkan tapi kalian lepas dulu ya maksudnya kalian kasihkan disitu eh terus eh ini yang hitam itu ya kalian dapetkan ground ya atau mungkin eh kalian kasihkan di minnya kapasitornya itu ya dan ini ada kabel biru di sini cuma tidak saya pasang ya itu biasanya kita pasang di kaki kaki optocouplernya tapi biasanya saya tidak pernah saya pasang jadi yang saya pasang itu merah sama hitam aja ya lebih simple ini biasanya untuk feedbacknya ya nah seperti itu ya dan ini saya set eh tiga puluhan 32 keatas ya tiga limaan ya karena saya coba tegangan dibawah itu suaranya putus-putus ketika saya naikkan tegangannya ya jadi seperti drop gitu ya seperti drop ini kita tes tegangannya di sini ya Hai betulnya dapat Hai kaget saya Nah ini ya saya cetiga puluhanan ya kurang lebih lah ya ini pakai amplifier kelas D ya jadi ya buatnya besar ya tapi tegangannya besar seperti itu karena saya kasih 30 itu dia ngedrop-ngedrop ya jadi apa ketika saya besarkan ketika saya besarkan itu dia apa eh apa putus-putus ya putus-putus ya penting ngedrop kekurangan tegangan saya coba naikkan sedikit-sedikit ya ketiga dua terus langsung ke 35 ya dan saya panjar lumayan lama itu sudah stabil oke ya jadi enggak masalah dalam protek-protek lagi ya kalau kemarin kan kalau beberapa saat terus dia mati lagi ya karena ya ini sistemnya saya sempat enggak kelihatan cuma ya terus lihat-lihat ternyata memang kecaya disebabkan karena ya ini jadi ada semut yang kumpul di sini banyak banget itu saya buka itu ini juga masih ada bekasnya akan semutnya disitu banyak banget itu yang menyebabkan rusak ya konslet jadi untuk supply rangkaian ampli yang bermasalah untuk supply utamanya untuk menggeraknya itu enggak ada masalah jadi terprotek-protek ya itu itu kalau punya kasus itu seperti ini ya kompul terprotek nyala mati lagi nya mati lagi eh cek aja di rangkaian amplinya biasanya terkotek di video saya sebelumnya kalau saya sapi itu ya saya harus belikan AC nya nah setelahnya enggak dibelikan bisa saya lepas ya AC nya itu yang rusak shot saya lepas saya pasang yang normal ya biasanya seperti itu kalau mati-mati ya jadi mati-mati terprotek nyala terus beberapa saat saat lagi terus mati seperti terprotek ya biasanya monitor yang masalahnya di rangkaian amplinya bisa IC nya biar power supply nya itu sendiri ya oke mungkin sampai disini dulu ya oblo kodokannya ya jadi ini saya saya akali pakai gajun udah sering ya saya memotif seperti ini ya di speaker aktif juga pernah saya eh akali seperti ini nah umpeter ya ini ada juga ya saya eh motif juga seperti ini ya jadi saya tambahin pendingin ya karena ini tempatnya ya jadi saya ya menyesuaikan ya kondisinya lepas-lepas aja ya nyari posisi yang enak tuh kalian bisa kali terserah pakai apa ya terserah kalian yang penting bisa dipasang dan aman oke kalau kalian suka videonya silahkan like kalau nggak suka silahkan di dislike share kalau kalian bermanfaat jangan lupa di subscribe ya belum subscribe atau suka channel ini dan aktifkan tombol loncengnya biar selalu update video oblo kodokan dari saya oke sampai ketemu di servisan selanjutnya salam oblo selamat menikmati